Intro Keadaan yang berubah dari zaman ke zaman Membuat perkembangan anak tidak dapat kita samakan dengan anak zaman 20 tahun yang lalu Anak zaman sekarang berkembang di tengah majunya sistem informasi dan teknologi Mereka dapat belajar banyak hal dari satu video Ataupun melewati aplikasi-aplikasi yang tersedia saat ini Informasi secara luring tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan utama mereka Mereka tidak harus pergi les bahasa ke tempat bimbel Mereka juga memiliki jejaring sosial yang luas melewati media sosial yang mereka punyai Informasi-informasi yang beredar tentu pastinya akan cepat tersebar Baik yang fakta maupun hoax Di sekolah peran guru bukan satu-satunya menjadi sumber informasi untuk mereka Guru zaman sekarang diharapkan mampu memegang peran ganda Untuk dapat lebih memahami, mendampingi, dan mengelola pembelajaran yang tepat untuk siswanya Dengan mengetahui fakta tersebut Maka sistem pendidikan terutama kurikulum harus segera berbenah dan harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman Kurikulum harus dinamis dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan Menyesuaikan dengan tuntutan globalisasi Dan juga kurikulum harus berdasarkan kebutuhan dunia pasar kerja Dengan kurikulum yang tepat, pendidikan akan terus berkembang menuju arah yang baik Terima kasih telah menonton